Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali dengan saya Gus Priyantel Kali ini saya akan berbagi ilmu, akan berbagi pengetahuan tentang 5 cara kerjanya uang Dengan memahami 5 cara kerjanya uang Insya'Allah Anda akan dijamin tajir, akan dijamin kaya raya Sahabat Gus Priyantel, salam mantul, salam mantap betul Kali ini saya akan membahas bagaimana uang bekerja Yang membuat Anda kaya itu bukanlah uang Tapi cara kerjanya uang Jadi Anda wajib mengetahui Anda wajib mengerti cara kerjanya uang Bila Anda mengerti, mengetahui, memahami cara kerjanya uang Insya'Allah dengan kehendak Allah Anda akan menjadi orang yang kaya raya Seperti yang disabdakan oleh sahabat Ali Sahabat Ali pernah bersabda, pernah jauh Kata beliau Beliau mengatakan Barang siapa Sopo Wai Yang kepingin urusan dunia Yang kepingin dunianya lancar Yang kepingin dunianya itu Mengalir Yang pengen riskinya lancar Maka supaya memahami ilmunya Atau memiliki ilmunya Gitu Jadi kalau kepingin urusan dunianya lancar Ekonominya lancar Ya supaya ngerti Cara-cara kerjanya dunia Cara-cara kerjanya uang Gitu Nogus wargo Dia supaya tetapi ilmunya Supaya memahami ilmunya Yungaji Belajar Belajar kitab Belajar kitab-kitab Yang menjadi Warisannya para nabi Ya Quran, hadis Dipahami Itu nanti akan Sosorga gitu Barang siapa yang kepingin Dua-duanya Sopo wahe Sengkepingin loro-lorone Ya Dua-duanya Pengen dunianya ya lancar Terus kemudian Pengen akhiratnya ya masuk sorga Lancar Ya Supaya Netepi ilmunya Memahami ilmunya Kali ini Gus Prianto akan berbagi Lima resep Lima resep Supaya Lancar Dunianya Lima resep Supaya difahami Sehingga Ekonominya Lancar Sehingga Menjadi orang yang sukses Sehingga Di dunianya Tidak menjadi orang yang kere Atau melarat Yang Membuat orang lain Malah menjadi susah Reset pertama Yaitu Jangan Sekali-kali Mengejar Uang Yang pertama Jangan Sekali-kali Mengejar Uang Hidup Sekali ini Jangan Punya Niatan Ngejar-ngejar Uang Banyak orang Hidup Di dunia ini Hanya Mengejar-ngejar Uang Apakah Seperti itu Salah Maka Jawabannya Sebenarnya Juga Tidak Salah Akan Akan Tetapi Semakin Anda Mengejar Uang Maka Diibaratkan Seperti Anda Mengejar Kubu-kubu Seperti Anda Mengejar Lebah Seperti Anda Mengejar Ayam Supaya Difahami juga Ayam Apabila Dikejar-kejar Maka Dia akan Semakin Menjauh Dia akan Tidak akan Mendekat Dia akan Semakin Menjauh Apabila Ayam itu Tertangkap Maka Badan Kita pun Capeknya Luar Biasa Itu Jadi Sebenarnya Kalau kita tahu Cara kerjanya Ayam Apa yang Disukai Ayam Kita tahu Maka Kita tidak Perlu Mengejar-gejarnya Ayam Itu Akan Datang Dan kita Akan Mudah Untuk Menangkapnya Di antaranya Contohnya Itu Ayam Suka Apabila Diberi Jenis Biji-bijian Yang Namanya Beras Jagung Itu Dia suka Ketika Kita Mengetahui Apa yang Disukai Ayam Maka Ayam Itu Akan Mendekat Dengan Suka hati Dia akan Mendekat Dan kita Pun Akan Mudah Menangkapnya Seperti Lebah Bila kita Mengejar-gejar Lebah Maka Lebah Akan Semakin Menjauh Ya Kita Tidak Akan Mendapatkan Manfaat Dari Itu Kalau Kita Ingin Mendapatkan Lebah Ingin Mendapatkan Manfaat Dari Lebah Harusnya Kita Tahu Cara Kerjanya Lebah Apa Yang Disukai Lebah Contoh Lebah Madu Lebah Madu Menyukai Bunga Kalau kita Ingin Menangkap Lebah Yang Jumlahnya Lebih dari Satu Maka Kita Harus Mengetahui Apa Yang Menjadi Kesukaannya Lebah-lebah Itu Contohnya Diantaranya Kita Menanam Kebun Bunga Dengan Kita Menanam Kebun Bunga Yang Jumlahnya Luas Dan Bunga-bunga Itu Disukai Lebah Lebah Tidak Perlu Kita Kejar-kejar Kita Tidak Perlu Capek-capek Mengejar Lebah Bahkan Apabila Kita Membuat Rumah Disitu Rumah-rumah Lebah Dia Akan Tinggal Disitu Dan Kita Akan Mendapatkan Banyak Manfaat Dari Lebah Diantaranya Madunya Itu Jadi Lebah Kita Dapatkan Madunya Kita Dapatkan Manfaatnya Luar Biasa Seperti Kupu-kupu Kalau Dikejar Pun Ya Pumpama Didapatkan Bulu-bulunya Pun Juga Akan Rusak Kalau Kita Tahu Cara Kerjanya Kupu-kupu Ya Sama Kita Akan Mendapatkan Kupu-kupu Yang Jumlahnya Banyak Bahkan Ya Kita Akan Bisa Menikmatinya Setiap Hari Kupu-kupu Itu Akan Datang Membawa Teman-temannya Bila Kita Mengetahui Apa Yang Menjadi Kesukaannya Kupu-kupu Jadi Sama Seperti Lebah Tadi Itu Kupu-kupu Suka Dengan Yang Namanya Bunga Jadi Kalau Kita Punya Taman Bunga Yang Luas Maka Kupu-kupu Akan Mendekat Seperti Halnya Kita Memahami Mengerti Cara Kerjanya Uang Kalau Kita Tahu Cara Kerjanya Uang Maka Uang Akan Mudah Kita Dapatkan Kita Tidak Perlu Mejar-mejar Tapi Kita Tinggal Duduk Manis Uang Datang Sendiri Insya Allah Begitu Uang Akan Mendatangi Orang-orang Yang memiliki Nilai Artinya Orang-orang Yang memiliki Nilai Positif Orang-orang Yang memiliki Banyak Manfaat Apabila Anda Menjadi Manusia Menjadi Orang Yang memiliki Nilai Menjadi Orang Yang memiliki Banyak Manfaat Maka Uang Akan Mengejar Anda Maka Uang Akan Berlari Untuk Mengejar Anda Sekarang Pertanyaannya Apakah Anda Kategori Orang Yang Memiliki Nilai Kategori Orang Yang Memiliki Manfaat Ataukah Sebaliknya Bila Saat ini Anda Belum Menjadi Orang Belum Menjadi Manusia Yang memiliki Nilai Segeralah Berubah Segeralah Mulai Berubah Untuk Menjadi Manusia Yang Memiliki Nilai Menjadi Manusia Yang Memiliki Banyak Manfaat Untuk Orang Lain Ketika Anda Memiliki Nilai Nilai Positif Tidak Perlu Anda Minta Dinaikkan Gajinya Bila mana Anda Memiliki Banyak Manfaat Secara Otomatis Gaji Anda Akan Naik Ya Jadi Uang Akan Mengejal Anda Ketika Anda Memiliki Nilai Nilai Positif Memiliki Manfaat Yang Banyak Untuk Orang Lain Contoh Anda Memiliki Akun Facebook Akun IG Anda Memiliki Channel Youtube Apabila Akun Anda Channel Anda Ini Didatangi Uang Maka Anda Harus Membangunnya Dengan Nilai Nilai Yang Positif Yang Banyak Mendatangkan Manfaat Untuk Orang Lain Intinya Jadilah Manusia Yang Bernilai Jadilah Manusia Yang Memiliki Banyak Manfaat Untuk Orang Lain Apabila Kalian Memiliki Channel Youtube Apabila Kalian Memiliki IG Apabila Kalian Memiliki Facebook Maka Bangunlah Dengan Nilai Nilai Yang Positif Maka Isilah Dengan Nilai Nilai Yang Positif Sehingga Channel Anda Akan Dibanjiri Pengunjung Sehingga Banyak Orang Yang Ingin Mengajak Kerjasama Dengan Anda Resep Yang Kedua Anda Harus Pintar Pintar Menabung Anda Harus Pintar Pintar Menabung Seberapapun Penghasilan Anda Bila Anda Tidak Bisa Menabung Bila Anda Tidak Bisa Menghemat Maka Penghasilan Anda Sia Sia Belaka Ingat Seberapapun Banyak Pendapatan Anda Akan Tidak Ada Artinya Bila Anda Tidak Pintar Di Dalam Menyimpan Tidak Pintar Di Dalam Menabungkan Pendapatan Anda Apa Apa yang Anda Simpan Dan Selamatkan Jangan Lupa Untuk Dijadikan Aset Yang Suatu Ketika Nanti Aset Tersebut Akan Mendatangkan Kekayaan Akan Mendatangkan Uang Bagi Anda Orang Orang Gagal Itu Orang Yang Seumur Hidup Hanya Bekerja Untuk Mencari Uang Sebaliknya Orang Yang Sukses Adalah Orang Yang Bekerja Untuk Membangun Aset Karena Suatu Ketika Nanti Suatu Hari Nanti Aset Aset Itulah Yang Akan Mencarikan Uang Untuk Suatu Ketika Nanti Aset Aset Itulah Yang Akan Mencarikan Uang Yang Akan Mendatangkan Uang Yang Banyak Untuk Anda Yang Bekerja Untuk Membangun Aset Yang Bermanfaat Yang Memiliki Nilai Reset Yang Ketiga Yang Supaya Difahami Adalah Nilai Uang Semakin Hari Semakin Menyusuk Semakin Menurun Contoh Uang Di Tahun 98 Contohnya 50.000 Di Tahun 98 Itu Nilainya Besar Akan Tetapi 50.000 Di Tahun 2018 Ini Ya 50.000 50.000 Tahun 2018 Ini Ya Di 2018 Di Penghujung Tahun Ini 50.000 Itu Hanya Bisa Mendapatkan Beberapa Barang 100.000 Di Zaman Itu 100.000 Di Tahun 98 Dengan 100.000 Di Tahun 2018 Di Penghujung Ini Ya Di Tahun Pergantian 2019 Desember Ini Itu Nilainya Sudah Sangat Jauh Ya Jadi Supaya Difahami Itu Agar Uang Anda Tidak Menyusut Agar Uang Anda Nilainya Naik Maka Uang Anda Supaya Disimpan Dalam Bentuk Aset Begitu Contohnya Uang Anda Dibelikan Emas Dibelikan Tanah Jadi Uang Anda Tidak Menyusut Tapi Suatu Ketika Nanti Uang Anda Nilainya Malah Akan Menjadi Lebih Besar Jadi Harus Pintar Pintar Membelanjakan Uang Anda Sehingga Uang Anda Tidak Habis Tapi Malah Bertambah Nilainya Resep Yang Keempat Jangan Anda Menginvestasikan Uang Anda Di Bidang Yang Anda Sendiri Tidak Menguasainya Itu Jangan Sekali-kali Anda Investasi Barang Investasi Sesuatu Yang Anda Tidak Menguasai Ilmunya Itu Akan Menghilangkan Uang Anda Resep Yang Kelima Anda Harus Mengetahui Pengeluaran Pengeluaran Uang Anda Kemana Uang Anda Keluar Anda Harus Mengetahuinya Jangan Sekali-kali Anda Mengeluarkan Uang Yang Anda Tidak Tahu Tujuannya Maka Lima Resep Ini Bila Anda Bisa Memahaminya Anda Akan Sukses Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Atas Kunjungan Anda Apabila Anda Suka dengan Video ini Dengan Konten ini Terima kasih Banyak Silahkan Anda Tekan Like Dan Komen-komen Yang Positif Dan Jangan Lupa Anda Untuk Menekan Tombol Lonceng Agar Setiap Kami Upload Update Video Terbaru Anda Adalah Yang Pertama Kali Mendapatkan Notifikasi Dari Kami Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Bentunya Gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh